Intro Meski kini sudah berbaikan dengan Valentino Rossi Baru-baru ini Cassie Stuner tampil dalam sebuah dokumenter berjudul Rivali Yang dirilis Dazen Italia dan mengisahkan persteruan-persteruan mereka di MotoGP satu dekade yang lalu Stuner pun tak memungkiri bahwa rivalitas mereka dulu sangatlah pahit Pada 2011, Stuner pun pindah dari Ducati Tim ke Repsol Honda Sementara tempatnya di Ducati diambil alih oleh Rossi Juara dunia Ducati satu-satunya ini pun mengaku senang saat Rossi kesulitan merebut gelar, bahkan sulit merebut kemenangan Pada 2011, Honda sangat sensasional Saya pun senang melihat Vale menderita di Ducati karena ia sudah bicara buruk soal saya Dan ini menyakiti tim kami Ia bisa mengubah motornya lebih baik, padahal malah jadi lebih buruk Ucap Cassie Stuner Namun Stuner tak menutup-nutupi dirinya tak menyukai strategi Rossi tersebut Ia menyatakan tindakan Rossi itu hanya membuat publik jadi membenci para rivalnya Menurutnya, hal itulah yang juga dilakukan Rossi pada Mark Marquez Cassie Stuner mengaku senang bukan main ketika Valentino Rossi sangat terpuruk bersama Ducati Hal yang membuat Stuner bahagia karena Rossi begitu jumlah Sebelum turun kelintasan bersama Ducati pada MotoGP 2011 Rossi memang berstatus tujuh kali juara dunia di kelas primer Ia tercatat sukses bersama dua tim berbeda yakni Honda dan Yamaha Karena itu Rossi optimis dapat membawa Ducati meraih kejayaan Sayangnya itu semua gagal total Dua musim 2011 sampai dengan 2012 berada di Ducati Rossi berturut-turut hanya menempati posisi enam dan tujuh kelas menakhir Saya tidak berbohong Saya senang melihat Valentino Rossi mendarita di awal 2011 bersama Ducati Ujar Stuner Ia mengatakan terlalu banyak hal tentang dirinya Dan bagaimana ia bisa mengubah Ducati menjadi lebih baik Pada kenyataannya itu hanya memperburuk motor Tambahnya Rossi pun tidak mampu berbuat banyak ketika bersama Ducati Setelah terus berusaha ia akhirnya menyerah bersama Ducati di akhir musim 2012 Dan memutuskan kembali ke Yamaha pada 2013 Sampai saat ini Stuner masih tercatat sebagai satu-satunya pembalap Yang mampu menaklukkan motor Ducati Usai meraih gelar juara pada 2007 silam Stuner dan Rossi diketahui hanya berbagi lintasan selama tujuh musim Karena Stuner pensiun dini pada akhir 2012 Namun rider asal Australia itu mengaku bisa memahami kelemahan terbesar Sang sembilan kali juara dunia Menurutnya Rossi tertinggal pada lap tunggal yang melemahkannya di kualifikasi Stuner menyebut kelemahan ini membuat Rossi kerap mencari slipstream dari rival dengan cara membuntutinya Ia sangat baik dalam mencuri slipstream Batasannya adalah ia tak bisa sendirian mencatat waktu lap yang cepat Ia hanya bisa melakukannya dengan cara itu Bukan kebetulan ia kehilangan dua gelar Tuturnya Meski begitu Stuner sangat mengakui kekuatan Rossi dalam balapan Seperti yang diketahui sampai saat ini Rossi masih merupakan rider Yamaha tersukses dengan empat gelar dunia Atas alasan inilah Stuner sempat tertarik pindah ke pabrikan Yamaha Terima kasih telah menonton!